Cara membedakan set-top box KW dan original, jangan ketipu harga murah. Jangan sampai kamu tertipu dengan harga set-top box murah yang ada di platform belanja online. Berikut cara membedakan set-top box KW dan original. 1. Pilih seller terpecaya. Metode pertama yang bisa jadi cara membedakan set-top box KW dan original adalah pemilihan seller. Ada baiknya kamu sebagai konsumen bisa lebih cermat dalam memilih toko. Kamu bisa coba mengategorikan toko-toko yang ada di marketplace atau e-commerce. Carilah barang yang ditawarkan oleh seller terpercaya dan sudah memiliki jumlah pembeli yang banyak. 2. Set-top box bersertifikat Kominfo. Lalu langkah kedua untuk membedakan set-top box KW dan original adalah sertifikat. Seperti yang kita tahu, Kominfo memberikan jaminan sertifikat untuk set-top box yang terdaftar dan kompatibel untuk menayangkan saluran TV digital. Jadi kamu bisa melihat dengan seksama mengenai sertifikat tersebut pada produk set-top box. Jika tidak ada sertifikat Kominfo, ada baiknya kamu mengurungkan diri untuk membelinya. 3. Cek tanda khusus set-top box. Kemudian cara berikutnya ialah dengan mengecek tanda khusus yang ada di set-top box. Biasanya, set-top box original akan menyematkan sejumlah tanda pada perangkat atau kotak pembelian. Kamu bisa mengecek beberapa tanda khusus seperti tulisan, DVB-T2, siap digital, atau gambar modi. 4. Lihat review produk set-top box. Sedangkan untuk cara membedakan set-top box KW dan original ialah melihat review produk. Kamu bisa melihat di kolom penjualan produk untuk review dari konsumen lainnya. Dengan begitu, kamu bisa melihat pengalaman dari konsumen yang sudah memakai set-top box tersebut. So, itulah cara membedakan set-top box KW dan original yang bisa kamu ketahui. Semoga informasi ini dapat membantu kamu yang ingin membeli set-top box tanpa ketipu harga murah.